Bina-sang, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Bina-sang, sekarang kita akan mempelajari pola kalimat nomor 14 yaitu tentang koto. Namun sebelumnya ayo kita review dulu ya di pelajaran sebelumnya ya, pola kalimat sebelumnya yaitu di pola nomor 13 ada kereba dan naraba. Kereba itu merupakan bentuk eba dari kata sifat i. I-nya dibuang ganti jadi kereba. Naraba itu merupakan bentuk eba dari kata sifat non-i dan kata benda. Artinya sama kok, baik itu kereba maupun naraba artinya adalah kalau. Syaratnya kalau. Kalau ini lebih bersyarat, lebih kuat, lebih tegas. Syaratnya kalau A terjadi, baru deh B terjadi. Atau asalkan kalau A terjadi, baru deh B terjadi. Lalu di pertemuan sebelumnya juga saya sudah memberikan satu contoh kalimat ya, untuk Minya-sang latihan sebagai PR. Kalimatnya seperti ini. Kalau suaranya kecil, tidak terdengar loh. Asalkan kalau suara kamu kecil, maka tidak akan terdengar loh. Bahasa Jepangnya kira-kira bagaimana nih Minya-sang? Sudah ada yang menjawab kah? Bahasa Jepangnya suara, bahasa Jepangnya adalah koe. Kecil, cinsai. Kalau kecil, bahasa Jepangnya adalah cisa kereba. Jadi kalau suaranya kecil, bahasa Jepangnya adalah koe ga cisa kereba. Lalu tidak terdengar, bahasa Jepangnya adalah kikoe masai. Jadi kalimat lengkapnya, kalau suaranya kecil, tidak terdengar loh. Bahasa Jepangnya adalah koe ga cisa kereba. Kikoe masai. Itu untuk pola kereba dan naraba. Saya ulang ya. Jadi bentuk eba, kalau yang bersyarat. Kalau untuk kata kerja itu pakainya adalah kata kerja eba. Untuk kata sifat i, i-nya dibuang ganti jadi kereba. Kata sifat nuni dan benda pakainya adalah naraba. Itu untuk pola eba. Berikutnya kita akan masuk ke pola kalimat 14 yaitu tentang koto. Pada dasarnya koto artinya adalah hal atau tentang. Tapi di pola nomor 14 ini koto artinya adalah lah. Lah disini maksudnya adalah suatu bentuk perintah atau larangan. Pola yang digunakan adalah untuk kata kerja pakelah kata kerja bentuk U atau bentuk angus. Jisoke. Ditambahkan dengan koto. Lalu untuk kata kerja lagi ada kata kerja A, naik, koto. Berarti kalau untuk kata kerja U, koto itu untuk perintah. Kalau untuk kata kerja A, naik, koto itu untuk larangan. Lalu ada kata benda. Kata benda ini pakainya adalah no koto. Nah untuk lebih jelasnya ayah kita lihat ke contoh kalimat ini ya. Dimulai dari kata kerja bentuk U. U, koto. Atau bentuk angus, koto. Contohnya. Satu hari tiga kali minumlah obat ini. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana nih Minasan? Satu hari tiga kali. Satu hari ichi nici. Tiga kali sangkai. Minumlah obat ini. Minum obat bahasa Jepangnya adalah kusuryo no mimasu. Jadi untuk memerintahkan minumlah obat ini. Bahasa Jepangnya adalah kono kusuryo no mukoto. Jadi kalimat lengkapnya. Satu hari tiga kali minumlah obat ini. Bahasa Jepangnya adalah ichi nici sangkai kono kusuryo no mukoto. Oke itu adalah contoh untuk kata kerja U. Atau bentuk kamus, koto. Yang merupakan bentuk perintah. Sekarang kita masuk yang ke kata kerja al nan koto. Yang merupakan bentuk larangan. Contohnya ada. Janganlah masuk ke ruang bedah. Maksudnya ruang operasi. Ruang bedah, ruang operasi. Bahasa Jepangnya adalah shu jutsu shitsu. Lalu masuk, bahasa Jepangnya adalah hairimasu. Masuk ke ruang bedah atau masuk ke ruang operasi. Bahasa Jepangnya adalah shu jutsu shitsu ni hairimasu. Jadi kalau mau melarang ya, janganlah masuk ke ruang bedah. Atau janganlah masuk ke ruang operasi. Bahasa Jepangnya adalah shu jutsu shitsu ni hairanai koto. Dan yang terakhir untuk kata benda. Untuk kata benda, yang dimaksud kata benda di sini merupakan asalnya dari kata kerja golongan lima. Shimasu dibuang. Mengisahkan kata depannya saja. Jadi untuk kata benda ditambahkan dengan no koto. Contohnya, serahkanlah laporan sebelum tanggal 10. Laporan bahasa Jepangnya adalah repoto. Lalu sebelum tanggal 10, bahasa Jepangnya adalah tokamadeni. Lalu serahkan, bahasa Jepangnya adalah teishitsu. Jadi kalimat lengkapnya, serahkanlah laporan sebelum tanggal 10. Bahasa Jepangnya adalah repoto. Tokamadeni teishitsu no koto. Coba ya, kita latihan sekali lagi ya. Untuk latihan contoh kalimat. Apakah minasan masih ingat? Tadi ada tiga contoh kalimat ya. Yang pertama itu bentuk perintah. Kata kerja un koto. Yang kedua ada bentuk larangan. Kata kerja al naikoto. Dan yang ketiga ada kata benda no koto. Kita mulai ya. Dari nomor satu. Untuk kata kerja un koto. Tadi kalimatnya adalah, Satu hari tiga kali minumlah obat ini. Kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Ayo, dicoba ya. Silahkan diucapkan dozo. Oke, bagus. Ijinichi sankai konokusuryo no mukoto. Bagus. Yang kedua, untuk kata kerja al naikoto. Contohnya, Janganlah masuk ke ruang bedah. Atau janganlah masuk ke ruang operasi. Bahasa Jepangnya adalah, Dozo minasan, silahkan diucapkan ya. Oke, bagus. Shijutsu shitsu ni hairanai koto. Dan yang terakhir, Untuk kata benda no koto. Serahkanlah laporan sebelum tanggal 10. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo lo, silahkan diucapkan ya. Oke, bagus. Repo to wa to kamadeni te shitsu no koto. Oke, bagaimana minasan? Untuk latihan contoh kalimatnya. Kalau masih kurang, Ini saya berikan satu contoh kalimat lagi ya. Buat minasan kerjakan ya sebagai PR. Kalimatnya seperti ini ya. Selalu, janganlah lupa berterima kasih. Oke, minasan. Itu kalimatnya. Silahkan dijawab di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, Jangan ragu untuk tulis saja. Atau tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kyo, osokare sama desita. Mata imasya ne. Gombate ne. Ja ne. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.